Intro Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Imokomterahan Pendidikan Oke seperti biasanya di channel Imokomterahan Pendidikan Akan berbagi informasi dan tutorial seputar sekolah kedinasan Dimana pada video kali ini akan berbagi tutorial Cara melakukan pembayaran kode biling sekolah kedinasan Yaitu melalui aplikasi BRIMO ya Dan ini bisa ya dilakukan atau pembayarannya Jika kita tidak ada BRIMO nya itu bisa menggunakan punya orang tua Atau punya teman itu bisa ya Tidak harus memiliki aplikasi BRIMO nya ini sendiri Oke nah untuk pembayaran kode biling Tentunya adik-adik sudah dinyatakan lulus pada seleksi administrasi ya Di bagian resum itu sudah muncul kode bilingnya Nah ini contoh ya untuk yang sudah muncul kode bilingnya Seperti ini nanti ada kode biling Jadi kode biling ini yang digunakan untuk melakukan pembayaran Nah kode biling ini muncul jika adik-adik dinyatakan lulus pada seleksi tahap administrasi berkas ya Dan ini untuk pembayaran SKD atau CAT Nah menggunakan kode biling Nanti setelah melakukan pembayaran dan sudah terverifikasi ya Nanti ada cetak kartu peserta ujiannya Seperti ini jika sudah terverifikasi Maka adik-adik bisa mencetak kartu peserta ujiannya Nah ini setelah melakukan pembayaran itu tidak langsung muncul ya Jadi menunggu lagi Tunggu ya mungkin 1x24 jam atau bisa lebih cepat lagi ya Baru muncul tombol cetak kartu peserta ujiannya Atau generate kartu peserta ujiannya itu muncul Oke kita langsung ke aplikasi BRI Mo nya ya Atau ini menggunakan dari bank BRI ya Menggunakan mobil banking BRI Mo nya Oke kita buka aplikasinya Jadi jika adik-adik tidak punya Menggunakan punya orang tua itu bisa ya Atau punya teman Jadi tidak harus pakai punya sendiri Oke tentunya sudah ada kode billingnya Jadi kode billingnya silakan dicatat atau di copy juga bisa ya Di pengumuman administrasi berkasnya Jika dinyatakan dulu seleksi administrasi berkas Nah untuk pembayaran kode billing masuk di menu tagihan Nah kemudian masuk di penerimaan negara Kemudian masukkan 15 digit kode billing Nah kode billing ini yang didapat Yang didapat di website digdin Ataupun mungkin yang kode billingnya itu tampil di website istansi ya Seperti mungkin di STN atau STS Yang intinya adik-adik sudah mendapatkan kode billing Dan dinyatakan lulus seleksi administrasi berkasnya Ya karena kode billing muncul Jika kita sudah lulus di seleksi administrasi berkas Baru kita bisa lakukan pembayaran kode billing Kode billingnya ini otomatis ya terbit ya di pengumuman Misalnya di website digdin di bagian resume itu akan muncul Atau di website misalnya di STN atau STS Untuk yang mendaftar di STN atau STS ya Jadi dipantau terus Oke masukkan kode billingnya Kita masukkan dulu disini Oke kemudian nanti klik lanjutkan Nanti jika benar Maka akan muncul disini ya Detailnya info detailnya Nah ini hanya sebagai contoh ya kode billingnya Oke nanti akan muncul data di adik disini muncul ya Jika benar kode billingnya akan muncul detail datanya Nah selanjutnya tinggal melakukan pembayaran Ya oke tinggal lakukan bayar Dan silakan disimpan setruknya ya Untuk setruk itu tidak ada di upload Ya di website digdin tidak ada di upload Jadi silakan disimpan Sebagai bukti bahwa sudah melakukan pembayaran SKD atau CAT Jadi disimpan ya Ini tinggal klik atau pilih bayar Dan masukkan pin berimo nya tentunya Ya jadi seperti ini ya caranya Jika menggunakan mobil banking dari berimo Untuk pembayaran kode billing Sekolah kedinasan ya untuk pembayaran CAT Oke sekian tutorial yang bisa diberikan Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!